selamat datang teman-teman kembali lagi di channel Roditiger Tifam dan bersama saya Anja Tifam oke disini saya sedang berada di kebun Tifam dan hari ini saya akan melakukan penculupan GA3 atau pemberian GA3 ke bunga anggur ini apa itu GA3? GA3 yaitu hormon yang bisa memperbesar atau memperbanjang bunga anggur atau buah anggur untuk pengaplikasian GA3 ada 3 fase yaitu ini saya fase pertama yaitu fase tri bloom yaitu ketika bunga anggur sebelum mekar posisinya ya seperti ini nanti kita celup cam GA3 konsentrasinya pakai 10 pp dan yang kedua biasanya fase setelah bunga mekar atau full bloom dan yang ketiga biasanya sudah jadi beri ini saya pengaplikasian pertama yaitu free bloom yaitu bunga sebelum mekar ya oke sebelum kita lanjutkan saya mau bikin larutan GA3 dulu langsung kita bikin larutan GA3 nya disini GA3 nya saya memakai merek Gbro ya banyak di toko-toko pertanian harganya juga terjangkau terus air mineral kalau bisa air mineral yang kadar mineralnya yang rendah ya terus TDS meter TDS meter juga banyak di pasaran ada macam-macam tapi saya memakai TDS ini yang mereknya Xiaomi lebih akurat class cup sama pengudeg pengacak maksudnya oke mulai saja langsung ini saya pakai merek Amelis karena kadar PPM nya rendah banget ya bisa 1 PPM atau paling tinggi juga 3 PPM nanti kita tes aja ya kita tuangin ke cup cukupnya saja ya nanti kalau misalkan kelebihan bisa kita tambahin airnya kita tes dulu berapa PPM kadar airnya ini 0 ya ppm nya 0 kita tes masih 0 juga ya oh 1 cuma 1 PPM ya 1 PPM 1 PPM nanti kita akan memakai 10 PPM Giberlin atau Gibro berarti kita tinggal berarti kita tinggal nambahin 11 PPM oke kita tuangin Gibro nya oke kita tuangin Gibro nya nah cukup aja dulu nanti kita kocok selesai kita riset lagi 0 waduh kebanyakan ternyata 22 kalau kebanyakan gini kita tambahin airnya ya sampai mendapat 11 PPM sedikit aja dulu oke kita coba lagi wah ternyata 11 ya 11 PPM 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 berarti ini konsentrasi nya 10 PPM air baku tadi 1 PPM ditambah ya 3 10 PPM jadi 11 PPM oke oke nah nanti kita langsung aplikasikan ke bunga anggur oke teman-teman ini G3 nya sudah jadi nanti kita celupan ya kita celupan beberapa detik Atau sekitar 10 detik an ya ya sini ini jati ya takutnya patah malay ya 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 Oke teman-teman Pemberian GH3 sudah selesai Nanti kita update lagi Perkembangannya seperti apa Dan terus Tonton terus channelnya Biar tahu seperti apa perkembangannya Sengaja Ini saya tidak kasih semua GH3 Karena saya ingin tahu Perbedaannya seperti apa Yang tidak pakai dan yang pakai GH3 Karena ini Pohon pertama kali berbuah Jadi saya ingin tahu asli Buahnya seperti apa Oke sekian dari saya Andri Tifan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh